Nah teori berikut adalah teori penghitungan kelahiran Yesus Kristus berdasarkan teori simbolik Nah menurut bapak-bapak gereja awal ada yang disebut tradisi rabbinik Dimana biasanya Allah ketika menciptakan sesuatu yang besar itu biasanya ada hubungan-hubungan tanggalnya Makanya ada yang disebut proses penghitungan zaman integral Bapak-bapak gereja yang mengikuti teori ini cukup banyak Ada Julius Africanus, ada Evivanus, dan lain-lain Jadi mereka setuju atau mereka mengakui bahwa misalnya proses penciptaan itu dimulai sekitar tanggal 21 Maret Sampai nanti hari keempat Jadi kalau hari keempat angkasa apa maksud saya itu bulan-bulan bintang seluruhnya mulai diciptakan Jadi tambah 4 hari jadi tanggal 21 Maret sekitar tanggal 25 Maret Kemudian nanti tanggal ini dihubungkan sebagai tanggal nubuatan kelahiran Yesus Kristus Tentu saja catat-catatannya saya masukkan dalam tulisan ini Tetapi mungkin akan terlalu ribet kalau saya presentasikan dalam bentuk-bentuk yang sederhana Hippolytus, Julius Africanus, Evivanus, dan lain-lain setuju dengan pendapat ini Bahwa di tradisi rabbinik ada namanya penghitungan-penghitungan simbolik Ini memang perlu waktu yang banyak untuk menghitung ini secara simbolik Tapi dari teori penghitungan simbolik Tetap nanti bisa dibuktikan bahwa Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!